Pemirsa ribuan umat Hindu Tangerang dan sekitarnya sangat entusias untuk mengikuti kegiatan persembayangan pujawali ke-60 Pura Agung Kertajaya Tangerang yang bertepatan jatuh pada Sabtu 16 September 2023. Tumpak Rulut mementum persembayangan tersebut pertujuan sebagai hari kasih sayang, kebahagiaan demi mengharmoniskan hubungan baik antara sesama umat Hindu agar Hindu tetap ajak. Pemirsa ribuan umat Hindu Tangerang dan sekitarnya sangat entusias untuk mengikuti kegiatan persembayangan pujawali ke-60 Pura Agung Kertajaya Tangerang yang bertepatan jatuh pada Sabtu 16 Desember Tumpak Rulut. Terut juga beberapa pekuluh dari pralingga ide Betara Pura-Pura seprovinsi Banten. Kegiatan pujawali ke-60 juga sudah dirangkai dengan pembangunan Pura, kegiatan bati sosial, penyerahan sembako, menggelar kegiatan seminar, utsawadarmagita tingkat kota Tangerang, upacara naktegan karya, upacara mapada, upacara macaru, melaspas pangunan baru Suci Pura, mendemper dagingan, serta pujawali ke-60 jatuh pada Sabtu tepat Tumpak Rulut. Kegiatan pujawali dipuput oleh ide Perande Gede Putra Sidemen dari Kria Celeduk. Persembah yang dilanjutkan dengan secara pergelombang. Hari Kasih Sayang atau lebih dikenal dengan istilah Valentendai adalah hari yang tidak asing didengar oleh umat manusia. Hari Valentend versi Hindu Bali tersebut dikarenakan kerulut berasal dari kata lulut yang artinya senang atau cinta. Bermakna jalinan atau rangkaian Kasih Sayang, Kasih Sayang diberikan bertujuan untuk mengharmoniskan kehidupan antar sesama manusia dengan sang pencipta, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu memuntun persembahangan tersebut bertujuan sebagai hari Kasih Sayang, kebahagiaan demi mengharmoniskan hubungan baik antar sesama umat Hindu. Yang hari ini bahwa Sabtu 16 September 2023 adalah Tumpak Kerulut, yang sering dikenal bahwa hari ini adalah hari Kasih Sayang, yang mana hari ini adalah hari usus, yaitu Pujowali ke-60 Numpuk Pedaginga, Puro Agung Gerda, Jaya Tangerang. Matur Secemoh dalam pelaksanaan Pujowali ini sangat-sangat antusias umat, dan juga yang hadir sangat luar biasa dari Bapak Dirjen, yang diwakili oleh Pemias DKI, Pemimas Provinsi Banten, Ketua PHDI Provinsi dan Jajarannya, Ketua PHDI Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, Ketua WHDI Manggalobanyar se-Provinsi Banten, Tokohumat. Candinya, Candi Sunda, begitu juga simbolnya di atas menggunakan kujang. Dari tiga bangunan suci yang kami siapkan, kami lakukan di Tangerang ini adalah mengudir. Semua perbedaan itu menjadi satu kesatuan. Mohon doanya, semoga Hindu Nusantara perbedaan bukan masalah. Justru dengan perbedaan, mari kita bersatu semakin kuat, agar Hindu tetap ajak. Kearifan lokal, adat, istiadat, budaya lokal, budaya Sunda, budaya Kejawen, Jawa, dan juga tentu budaya Hindu Balinya, ini menyatu di sini, selalu pada setiap pujuali, selalu kita tampilkan mereka, sehingga ini merupakan keguyuban kita sebagai umat Hindu senusantara. Nah, ini karena PHDI juga melindungi dan juga bagaimana melestarikan budaya senusantara ini, sehingga Hindu, kita harapkan kebangkitan Hindu adalah dimulai dengan kolaborasi ini. Artinya kolaborasi seperti ini, menguatkan kebangkitan Hindu, kejayaan, Majapahit dulu ya, bahwa kita bersatu dalam kehidupan kita, dengan menghormati, melaksanakan adat, istiadat, budaya, agama, sesuai dengan kitah leluhur kita, tentu berdasarkan pada spirit Weda, dan juga berdasarkan kepada su-sastra Weda. Susastra. Artinya tidak hanya Weda saja spiritnya, yang dasar-dasar di dalam pelaksanaan trik rangka agama itu, tatwa, susila, upokare, trik rangka ini juga dilandasi dengan su-sastra Weda-nya, dengan karifan lokalnya, dengan sastra-sastra lontar-lontar, yang mengandung banyak nilai-nilai luhur, yang harus kita lestarikan bersama. Nah, wujudnya ada di Pulau Kertajaya ini. Sementara itu, Ketua Umum PHD Pusat mengatakan bahwa memuntung pujuh wali kali ini ingin mengajak kepada pemuda Hindu, SDM Hindu, agar sadar dan yakin, terhadap agama dasar Hindu. Indonesia, secara umum, yang ingin mengajak untuk menemukan kesadaran, kesadaran rohani kita terhadap agama kita yang Hindu. Seluruh umat di muka bumi ingin rasa aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Bahagia tidak bisa dibeli. Maka yang suka, menikah-mikah begitu. Mungkin nanti jual-jual teman emas mengelaborasi nanti untuk adik-adik kita, generasi JET, generasi kelihatan sekarang, untuk mudah dicerna. SDM, SDM itu sadar. Sadar jadi umat manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan itu yang diwasa, dimanapun dia dilahirkan di muka bumi ini. Yang kedua, SDM itu sadar dia, jadi umat beragama. Maksudnya Hindu, tentu, tahu dasar agama Hindu, Pancis Raja, Pancis Semah, Pancis Gita, Pancis-Pancis Gita, dan Pancis Gita. Supaya kita mau belajar, mau mendengarkan pintu-tutur para sesepuh, para pengelingsir kita, tokoh-tokoh kita, para pandita, pindah-pindah kita. Dari Tanggerang, Tutsumadiasa melaporkan.